Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Suatu hari Raja Harun al-Rosid mendengar kabar dari menterinya Kalau beberapa belakangan hari ini Abu Nawas sering bertingkah aneh Hampir setiap hari Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas Benar saja, sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri Hei Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila? Tanya Baginda Raja Abu Nawas balik bertanya Aku atau Baginda yang gila? Baginda Raja menjawab Tentu saja kamu yang gila, ngapain juga setiap hari duduk di kuburan? Abu Nawas membalas Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas Kenapa bisa begitu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah Dan disitulah paduka akan hidup abadi Jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan Oleh karenanya, aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini Sementara paduka justru menghiburkan diri dengan membangun istana megah Padahal semuanya itu akan musnah Paduka terlihat begitu membenci kuburan Padahal disitulah gelap tempat peristirahatan terakhir paduka Tutur Abu Nawas melanjutkan Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut Baginda Raja seketika langsung terdiam Jika demikian adanya, lalu siapa diantara kita yang gila, wahai Baginda Raja? Tanya Abu Nawas menegaskan Baginda Raja tak mampu bicara sedikitpun Ia hanya bisa menangis terisak Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan Nasihatilah aku, wahai Abu Nawas Pinta Baginda Raja Dengan pandangan sorot mata yang tajam Abu Nawas berkata Cukuplah kau pegang dan amalkan kita buah Perlahan Baginda Raja mulai meredah tangisnya Terima kasih atas nasihatnya, wahai Abu Nawas Apakah kau menginginkan sesuatu dariku? Tanya Baginda Raja Ia, jawab Abu Nawas Ada tiga permintaanku kepadamu, wahai Paduka Jika kau sanggup melakukannya Aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu Ujar Abu Nawas Baiklah, katakan apa permintaanmu Balas Baginda Raja Pertama, bisakah Paduka yang mulia Menambah atau memperpanjang usiaku? Tanya Abu Nawas Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya Jawab Baginda Raja Permintaanku yang kedua Mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut? Tanya Abu Nawas kembali Tentu saja aku tak akan mampu, wahai Abu Nawas Jawab Baginda Raja Baik, sekarang permintaanku yang ketiga Mampukah Paduka memasukanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka Pinta Abu Nawas Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan, wahai Abu Nawas Jawab Baginda Raja Kemudian Abu Nawas berkata Kalau begitu, aku tidak membutuhkan bantuanmu Silahkan Paduka Raja pergi dari sini Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri Di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan Kita lanjut pada kisah yang kedua Pada suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan serius Kesalahan yang dilakukannya adalah Ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakan khutbah yang sama Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu Yaitu para ulama sebagai orang yang bodoh Tentu saja khutbah Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat Karena telah mencelah para ulama Akibat perbuatan Abu Nawas itu Para ulama tersebut bersepakat untuk mengadukannya kepada Baginda Raja Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya Di ruang persidangan tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Bagdad Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum Hei Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang yang bodoh? Tanya Baginda Raja Benar paduka yang mulia? Jawab Abu Nawas singkat Apa alasanmu berbuat demikian? Tanya Baginda Raja kembali Sebelum saya menjawabnya Izinkan terlebih dahulu Hamba meminta beberapa kertas dan pena Lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini Pinta Abu Nawas Setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena Abu Nawas kemudian kembali berkata Aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu Untuk menulis jawaban pada kertas Atas pertanyaan yang akan saya ajukan Kata Abu Nawas melanjutkan Pertanyaannya adalah Apa yang dimaksud dengan roti? Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut Salah satu dari ulama berkata Apa maksud pertanyaanmu, wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu Abu Nawas membalas Silahkan dijawab saja Nanti Anda akan tahu Setelah masing-masing ulama Menuliskan jawabannya pada kertas tersebut Lalu kertas itu dikumpulkan kepada Baginda Raja Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu Ulama pertama menjawab Roti adalah sebuah makanan Ulama kedua menjawab Roti adalah karunia dari Tuhan Ulama ketiga menjawab Roti adalah terigu yang sudah dimasak Ulama keempat menjawab Roti adalah makanan berkisi Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda Tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti Setelah membaca semua jawaban itu Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja Dan kepada semua ulama yang ada di ruang sidang Kalian semua adalah para ahli ilmu Tapi tak satu pun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti Wahai Baginda Raja Jika mereka tak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti Apakah mereka berhak menentukan khutbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan Kalau mereka, para ahli ilmu adalah orang yang bodoh Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu Bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari Tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai Kalau khutbahku adalah salah Kata Abu Nawas menjelaskan Mendengar hal itu Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas Ia pun lantas dibebaskan dari tuntutan Cerita berikutnya Di suatu pagi yang cerah Baginda Raja terlihat sangat gembira Dan untuk meluapkan kegembiraannya Ia duduk di taman istana sambil bersenandung Sang Permaisuri pun lalu menghampirinya Kelihatannya kau sedang bahagia Tanya Sang Permaisuri Benar wahai istriku Karena aku dapat kabar baik Jawab Baginda Raja Kabar baik apa Hingga membuatmu sampai sebahagia itu Tanya Sang Permaisuri penasaran Tadi malam aku bermimpi Berjalan-jalan di taman surga yang indah Di dalamnya ada istana megah Yang terbuat dari permata dan mudiara Saat aku akan memasukinya Tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku Belum saatnya kau memasuki istana itu Kelak istana itu akan menjadi milikmu Tapi bila kau berbuat adil untuk rakyatmu Dan mengasihi rakyat miskin Seketika aku terbangun dari mimpiku Mulai sekarang aku akan menyayangi Dan mengasihi semua rakyatku Kata Baginda Raja Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja Sosok Abu Nawas Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas Aku akan panggil dia Dan aku akan minta maaf padanya Pikir Baginda Raja Maka beberapa pengawal istana Diperintah untuk memanggil Abu Nawas Tapi Paduka Bukankah Abu Nawas telah gila? Semenjak kematian ayahnya Dan ketika Paduka menyuruh dia untuk jadi hakim Ia berperilaku seperti orang tidak waras Tutur salah satu pengawal Bilang saja padanya Kalau saya sudah tidak menginginkan dia untuk jadi hakim Balas Baginda Raja Lalu berangkatlah beberapa pengawal Menuju rumah Abu Nawas Sesampainya disana Mereka langsung dibentak Abu Nawas Mau apalagi kalian kesini? Sudah sana pergi Hartik Abu Nawas berpura-pura gila Kami diutus Paduka Raja Untuk meminta Tuan Abu datang ke istana Dan kata Paduka Raja Beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu Untuk menjadi hakim Jawab salah satu pengawal Sejenak Abu Nawas terdiam Dalam hati ia bertanya-tanya Lalu tujuan Paduka memanggilku untuk apa? Karena penasaran Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal Berangkat ke istana Dan tentunya Masih dengan tingkah berpura-pura gila Singkat cerita Datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Hai Harun Kau selalu saja mengganggu istirahatku Ada apa kau menyuruhku datang kemari? Tanya Abu Nawas Karena mengira Abu Nawas sudah gila Baginda Raja tidak marah Saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja Iya Abu Nawas Saya minta maaf Tujuanku memanggilmu kemari Karena aku mau minta maaf Karena selama ini aku sering mengerjaimu Aku juga tidak akan lagi memaksamu Untuk menjadi hakim Kata Baginda Raja Abu Nawas pun terkejut Dengan perubahan pada diri Baginda Raja Ia tak lagi mudah marah Malah bersikap santun kepada dirinya Meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan Wahai Abu Nawas Bagaimana kalau kita makan-makan Apalagi kalau menunya hidangan ikan Pasti nikmat dan lezat Ajak Baginda Raja Tanpa pikir panjang Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut Kemudian Baginda Raja Memerintahkan salah satu prajurit Memanggil nelayan untuk membawakan ikan Tidak berselang lama Datanglah nelayan dengan membawa ikan-ikan permintaan Baginda Raja Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas Yang juga cerdik seperti dirinya Setelah memberikan ikannya Baginda Raja menghadiahi sang nelayan Berupa uang sejumlah 4.000 dinar Dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang Saat si nelayan melangkah pergi Sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja Uang yang kau berikan terlalu besar Itu bisa membuat iri para prajurit istana Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan Protes sang permaisuri Ya sudah Nanti semua prajurit Akan saya naikkan upahnya Jadi 5.000 dinar Balas Baginda Raja Prajurit kita jumlahnya ribuan Kalau kau melakukan itu Nanti dalam waktu beberapa hari saja Semua harta pemerintahan akan habis Ujar sang permaisuri Lalu Apa yang harus aku lakukan? Tanya Baginda Raja Panggil nelayan tersebut Dan tanyakan padanya Apakah ikan itu jantan atau betina? Jika ia menjawab betina Katakan kau tidak menyukainya Dan bila ia menjawab jantan Maka kau katakan juga Bahwa kau tidak menyukainya Lalu suruh dia mengembalikan uangnya Dan beri dia uang sesuai harga yang wajar Saran sang permaisuri Abu Nawas yang masih berada di situ Berkata kepada Baginda Raja Hai Harun Jangan mau diberdaya oleh wanita Tak perlu kau panggil nelayan itu Percuma saja Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya Ia tetap memanggil si nelayan Dan bertanya kepadanya Ikan yang kau berikan Jantan atau betina Si nelayan lalu mencium lantai Dimana ikan itu diletakkan Ampun paduka yang mulia Ikan ini bukan jantan Bukan pula betina Karena ikan ini telah dikebiri Jawab si nelayan Baginda Raja pun tertawa Mendengar jawaban tersebut Dan memberinya tambahan uang 4.000 dinar Saat si nelayan berjalan Keluar istana Satu keping uang dirham Jatuh ke lantai Ia pun mengambilnya Dengan cara membungkuk Melihat hal itu Sang permaisuri Kembali berkata Kepada Baginda Raja Alangkah rendahnya Sifat orang ini Sehingga Ia bahkan tak dapat Berpisah dengan Uang satu dirham Kemudian Baginda Raja Hendak memanggil Kembali nelayan tersebut Hai Harun Jangan hentikan nelayan itu Percuma saja Biarkan dia pergi Cegah Abu Nawas Lagi-lagi Baginda Raja Tidak menuruti saran Abu Nawas Ia tetap memanggil Kembali si nelayan Hai nelayan Betapa rendah Dan hinanya dirimu Satu dirham saja Tidak kau relakan Diambil orang Padahal kau sudah punya Uang yang cukup banyak Kata Baginda Raja Kepada si nelayan Maaf Paduka Yang Mulia Saya bukanlah orang yang hina Uang hanya satu dirham Siapa juga yang mau mengambilnya Saya hanya menghargai Dan mengagungkan Kepingan uang satu dirham Karena di kepingan uang tersebut Terukir gambar Paduka Yang Mulia Jika uang itu Aku tinggalkan di tanah Pasti akan terinjak-injak Oleh orang yang lewat Dan itu Berarti tidak menghormati Paduka Yang Mulia Tutur si nelayan menjelaskan Mendengar jawaban si nelayan Baginda Raja Kembali menjadi sangat gembira Dan memerintahkan Bendahara istana Untuk memberinya lagi Kepada nelayan Tambahan uang Sejumlah 4.000 dinar Setelah si nelayan Sudah meninggalkan istana Abu Nawas berkata Bukankah sudah aku katakan Untuk jangan menghentikannya Meskipun dia hanya seorang nelayan Tapi dia itu cerdik Baginda Raja menjawab Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas Kau telah menasehati aku Tapi aku tidak mau mendengarkannya Aku malah menuruti wanita Yang justru membuatku kehilangan banyak uang Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati